Al-Fatihah Kalau Sumatera Barat Sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah Sudah ada Pak Saman belum para-para aman pak Yang parah adalah ya Saya gak boleh bilang Itu sudah ada Dan kita nanya bukan ke satu sumber Jadi ada intelijen dari TNI Ada intelijen dari polisi Yang pakar dia melihat Dan saya menyaksikan sendiri juga sama Karena kita juga peneliti Alhamdulillah saya juga penelitinya Kita juga menulis Kita juga merangkung, membaca, menganalisa Dan itu sudah banyak yang parah Bayangkan Aceh aja Dia memang suki pak Aceh itu benteng halusunah tertuat itu Kota-kota santri di Jawa Itu sudah banyak yang kemasukan Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat Asik dengan delatika di dalam pesantren Lupa dengan masyarakat di luar Itu fakta juga itu Sudah jadi dinasti Gak mau lagi mikirin umat Tapi itu sebagian pesantren Banyakan pesantren juga masih bagus Oke Jadi ini kabar agak lumayan bahaya Maka kita gak boleh diem Harus mulai menyuarakan Yang menurut kita Ini mendekati kepada kebenaran Jadi jangan diem Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar Semangatnya menggelegar suara aja Injallah Tadi Ini hati-hati Untuk Para pegiat sosial media Warganet yang terhormat Hati-hati Dengan Kalimat-kalimat yang tidak terukur Suara lelaki kadang dia berucap sebuah kalimat Dia tidak perjelas Kalimatnya Apa yang terjadi? Kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka Sejauh timur dan barat Direwetkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud Dan selainnya Rasulullah SAW Bersabda Kata beliau Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan Maka ini pembahasan Yang penting Agar seorang itu Pada kalimat-kalimat yang beredar Kata-kata yang berjalan Dia harus perjelas Sebelum mengucapkannya Apalagi memfoniskannya kepada orang Menuduhkannya kepada orang Demikian pula Demikian pula berucap Pada kehormatan seorang muslim Kehormatan saudaranya Cara umum mengganggu saudara itu adalah Hal yang tidak dibenarkan Siapa saja dari kaum mu'minin diganggu Itu tidak dibenarkan Mereka yang mengganggu kaum mu'minin dan mu'minat Tanpa dosa yang mereka lakukan Sungguh mereka sudah menyandang Sebuah kedustan dan dosa yang sangat besar Dan direwetkan oleh Imam Al-Tirmidhi Dari Abu Barzal Aslami Dan selainnya Rasulullah SAW Bersabda Waih sekalian orang yang berislam Dengan lisannya Tapi keimanan belum masuk ke hatinya Jangan kalian mengganggu kaum mu'minin Dan jangan kalian mencari-cari aib mereka Menyingkap aurat mereka Karena siapa yang mencari aib dan menyingkap aurat saudaranya Allah juga akan menyingkap aurat dan aibnya Dan siapa yang Allah mencari-cari aib dan auratnya Maka dia akan dipermalukan walaupun dia di tengah rumahnya Dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara Yang kalian tidak punya ilmu tentangnya Sungguhnya pendengaran Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Jadi semuanya ada pertanggungjawabannya Dan tidak boleh seorang berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu Berbicara tentang agama tanpa ilmu Karena itu adalah dosa yang sangat besar Bahkan pendapat sebagian ulama itu masuk ke dalam dosa yang paling besar Berdasarkan ayat di surah Katakanlah diharamkan terhadap kalian Al-Fawahish Hal-hal yang kejih Yang tampak maupun yang tidak tampak Dosa Dan keswenang-wenangan tanpa hak Berlaku sewenang Melampaui batas Tidak adil kepada seorang tanpa hak Dan diharamkan terhadap kalian Berbuat kesyirikan kepada Allah Tanpa argumen yang Allah turunkan Dan yang terakhir Diharamkan atas kalian Berucap atas nama Allah Tanpa ilmu Dikata para ulama Ini penyebutan dosa Dari yang paling rendah Kepala yang besarnya Kepala yang besarnya Sehingga sebagian ulama Ada yang berpendapat bahwa Berucap atas nama Allah Tanpa ilmu Itu dosa paling besar Lagi besar dari kesyirikan Karena syirik juga adalah bentuk Dari berucap atas nama Allah Tanpa ilmu Karena itu dalam ayat yang lain dikatakan وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰهِ كَذِبًا Siapakah yang lebih zalim Dari orang yang Mengada-adakan Atas nama Allah Sebuah kedustaan Iya Maka Pada hal-hal yang terkait dengan agama Seorang harus berucap Di atas dasar ilmu Bukan asal bicara saya Sebuah kalimat itu dipertanggungjawabkan Apalagi Terkait dengan Seorang muslim Apalagi itu terkait dengan Seorang Alim Apalagi terkait dengan Agama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi wasallam Iya Dirwetkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Dari Abu Khaira Radiallahu ta'ala anhu Rasulullah Sallallahu alayhi wasallam Bersabda Innal rajula Layatakallamu bil kalimati Layatabayanu fiha Yazillu biha ilan nar Aba adama Bainal masyriki wal magrib Sooran lelaki Kadang dia berucap Dengan sebuah ucapan Dia tidak perjelas Ini banyak ya Dari hal-hal yang seperti ini Yang beredar di masa sekarang ini Kalimat-kalimat Gampang sekali Mengucapkan Jatuhkan ponis Kesalah sini Namakan orang begini Namakan begini Kalimat dia tidak perjelas Dan ini banyak Bentuknya Dan ini hati-hati Dan ini di sudut lain Terkait dengan penjagaan terhadap agama Kehormatan kepada seorang saudara Juga di dalamnya Terdapat Penjelasan tentang hakikat Akan Sebuah kebenaran Kebenaran itu selalu tampak Selalu jelas Walaupun dimusuhi Walaupun kebenaran ingin ditutupi Disamarkan Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu menampakkan kebenaran Iya Karena Allah adalah Yang maha hak Dalik ya bi'an Allah Hual hak Hal tersebut Karena Allah Yang maha benar Dan dari Asma'ul husna Nama Allah Al hak Yang maha benar Dan Allah cinta Kebenaran itu Allah cinta Kebenaran itu Tampak Dan Allah cinta Orang-orang yang menampakkan kebenaran Karena itu pada setiap masa Tidak ada Tidak akan mungkin Kebenaran itu Tertutupi 100% Tidak mungkin Pasti ada satu kelompok Dari umat Yang menampakkannya Dalam mutawatir Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau bersabda Tidak selamat menikmati